Banyak yang tak menyangka Cristiano Ronaldo akan berlabuh ke Arab Saudi. Cristiano Ronaldo harus menelan ludahnya sendiri ketika akhirnya menandatangani kontrak 2 tahun senilai 177 juta euro dengan klub Arab Saudi, Al-Nassar. Sebab sebelumnya Ronaldo menyindir Safi Hernandez yang memilih melanjutkan karirnya di Asia bersama Qatar, usai meninggalkan Barcelona. Ronaldo juga sempat menyatakan kepada jurnalis Inggris, Thiers Morgan, bahwa ia tak akan bergabung ke Arab Saudi hanya demi uang, karena merasa masih bisa bermain di level atas. Selain itu, dalam wawancara dengan Jonathan Ross, Ronaldo mengatakan tak ingin bergabung dengan tim timur tengah, karena ingin mengakhiri karirnya secara bermartabat. Komentar-komentar itu kini diingat dan kembali menjadi pembahasan di kalangan supporter setelah Ronaldo berlabuh ke Arab Saudi. Dengan bayaran fantastis tersebut, kapten timnas Portugal itu menjadi atlet dengan bayaran tertinggi di dunia. Bergabungnya Ronaldo ke Al-Nassar sekaligus mengakhiri pencarian klub baru sang pemain setelah pemutusan kontrak oleh Manchester United. Banyak yang tak menyangka, Ronaldo akan berlabuh ke Arab Saudi karena sebelumnya ia membantah isu ketertarikan klub Arab Saudi kepada dirinya. Tetapi ining-ining gaji besar agaknya terlalu sulit untuk ditolaknya. Pada 2015 silam, Ronaldo sempat menganggap remeh Safi karena bergabung dengan klub Qatar Al-Sat. Ronaldo menganggap pernyataan yang keluar dari Safi tak lagi penting setelah hijrah ke timur tengah. Pernyataan itu untuk menanggapi perkataan Safi yang menyebut Lionel Messi adalah pemain terbaik dunia. Sekarang Ronaldo juga berlabuh ke timur tengah. Banyak yang menilai ini adalah akhir dari perjalanan karirnya. Wawancaranya dengan Morgan juga menjadi viral kembali. Dalam wawancara itu Morgan mengungkapkan firasatnya bahwa jika Ronaldo bertujuan hanya untuk uang, maka akan berada di Arab Saudi. Namun Morgan yakin Ronaldo ingin tetap bermain di sepak bola level atas. Tepat, karena saya masih percaya bisa mencetak banyak gol dan membantu tim. Saya masih percaya bahwa saya bagus dan mampu membantu tim nasional, jawab Ronaldo, seperti dikutip dari Talk Sport. Ronaldo kini menjelaskan alasan akhirnya bergabung ke Al-Nasar. Ia mengaku ingin merasakan Liga Sepak Bola baru di negara yang berbeda. Selain itu, visi dari klub tersebut sangat menginspirasinya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. ель-orang memperku tersebut adalah kembali dariAl-K laser. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. onom bert Asian movedhera hadakan alasan akhirnya bergabung ke Al-Nasar 3x kembali dari beliau komentar. Tepat, Earth Ooo i mommy juga di kolom komentar. S�ng一下 kembali dari BLANI leman-komentar tersebut di kolom komentar. 올� ora i hebben negara. mont tensions ting certainty untuk pertunian kedua sowas seperti ayat. Datangan tingadian bagian leman주 yang beri tersebut berikutnyaappelle. Terima kasih.